Tahun ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajukan penerimaan 600 orang guru baru. Hal ini dilakukan karena tancap tim kekurangan guru, akibat adanya moratorium penghentian penerimaan CPNS selama beberapa tahun lalu. Rincan kekurangan tersebut diantaranya guru TK 105 orang, guru SD 494 orang, terdiri dari 394 guru kelas dan 49 guru agama, serta 51 guru pendidikan jasmani. Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur mengatakan, setiap tahun guru di Tanjung Jabung Timur yang pensiun berkisar antara 30 hingga 40 orang dan masih terbantu dengan keberadaan guru honorer. Saat ini terdapat 439 tenaga guru honorer di tingkat SMP yang dibiayai APBD. 176 guru dengan penerimaan gaji sebesar Rp700.000 per bulan dan 118 guru yang hanya dibiayai dari dana bos karena belum memenuhi kualifikasi. Sedangkan untuk sekolah dasar, berjumlah 1.384 guru yang terdiri dari 494 yang dibiayai APBD dan sisanya 443 guru yang belum memenuhi syarat untuk dibiayai APBD. Dari sebelas kecamatan yang ada di Tanjung Jabung Timur, itu umumnya masih kekurang guru. Yang dianggap cukup untuk tenaga guru adalah di buku kota-bupaten, yaitu di kecamatan warah-sahabah. Upaya kita untuk melakukan pembunuhan kebutuhan guru karena belum adanya pengangkatan CMS, pihak sekolah, komite sekolah, melalui pembunuhan daerah juga berupaya untuk mengangkat guru. Agus Rasau, Jambi TV